Hai halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video Sekarang lagi musim kondangan gak sih teman-teman Kayaknya gue belum ya Masih makeup untuk kondangan Khusus kita yang 40 tahun ke atas Karena kemarin nude makeup udah, soft glam udah Buat siang, buat malam Terus apalagi, tampil muda Segala macem lah Tapi intinya untuk kondangan juga tetap harus tampil muda juga Itu yang paling penting Seperti biasa skincare ya Untuk toner gue pake dari Cosrx Terus moisturizer La L'Occose Dan yang paling penting ini UV Defender dari La L'Occose Ini yang SPF 50 ya Teman-teman udah sangat amat Terpercaya karena Kulit gue ini tidak bisa menggunakan produk Terlalu tebal Jadi semua produk-produk ini dia melembabkan Dan bener-bener Tipis di atas kulit wajah Oke langsung aja Untuk foundation gue pake dari Maybelline ya ini teman-teman Mudah-mudahan sih kalian bisa baca Mudah-mudahan fokus Ini super stay Yang up to 30 hour Lumimet foundation SPF 16 Dan nomernya 111 Jadi tinggal dipakein aja langsung Dan biasanya Kalo gue pake jari dulu Baru nanti disebarin ke seluruh wajah Menggunakan brush Aduh cuacanya lagi dahsyat banget ya Jadi disini tuh beberapa hari ini Lagi hujan Ders banget Terus Dingin banget ya Sekalinya panas Dingin banget Kayaknya salah ngomong deh Sekali panas Panas banget Sekali hujan Dingin banget Kayak gitu ya Yang tepatnya Oke terus udah di blend semua Tadi gue pakein Fokusin bener-bener Di bagian center wajah gue Terus Diblend Pake brush Morphe M439 Ya harus Dideketin gak sih Deketin aja ya Biar kalian bisa liat Ini ya teman-teman Seperti ini Bentukannya Tinggal diratain aja Oke Untuk concealer Gue pake dari Wake Me Up HD Blur Coverage Concealer Ini yang dari Something ya Teman-teman Warnanya yang Porcelain Karena gue pengen banget Bikin bagian center wajah Khususnya di bagian sini nih Ini pengennya terang banget Dan kenapa gue pake ini Sengaja Ya supaya Gue dapet terangnya Dan gue gak perlu pake produk Terlalu banyak ya Karena Ini tuh dia Sudah Matte banget ya Jadi nanti untuk powder Ya kita Sesuaikan aja Gue cek and recheck lagi Kalau sekiranya perlu Ya gue tambahin powder Kalau gak perlu Ya gak Gak bakalan Ditambahin powder ya Untuk blendnya Ini brush dari It Cosmetics Yang double ended Kayak gini Ya teman-teman Gue beli sekitar Harganya 960 ribu Tapi kalau pendapat gue Kalian bisa pake yang Mana aja Gak usah yang mahal-mahal Ya cuman ya Gak tau deh Gue Suka aja gitu Jadi lebih praktis Ada yang kecil Ada yang gede Jadi yang kecilnya Gue pake untuk ngeblend Misalkan sebelah sini Terus Tinggal dibawarkan Jadi Untuk penggunaan produknya Itu dia lebih Apa namanya Berfokus gitu Contoh Kayak misalkan sebelah sini nih Gue mau fokusin Hanya di bagian sini aja Ya kan Gak terlalu Nyebarin ke Semua bagian Oke Kayak gini Kurang lebih ya Teman-teman Jadi bener-bener Fokus di center wajah Terus Untuk konturnya Gue punya dari Ini si glam ya Ini udah lama Gue punyai Dan gue baru pake lagi Ini warnanya yang Warm honey Warm honey Honey Aduh jangan terlalu banyak nih Bener-bener Tap Begitu Ya teman-teman Kalau misalkan kurang Nanti ditambahin lagi Jadi pastiin Kalau untuk makeup itu Less is more Ya kalau misalkan Ngeblend Cukup Secukupnya aja Nanti kurang Tambahin lagi Gitu Oke Oke Ya seperti biasa Dipakein di tempat-tempat Biasanya dipakein contour Dipakein bronzer Gitu untuk Menyelaraskan Semua warna Karena kalau Kalian cuma pake untuk Blast doang gitu Warnanya gak bakalan merata Gak bakalan cakep Dengan keseluruhan wajah Nah kemarin sempet ada yang Nanya juga ya Please 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 Katanya kasih tips dong Untuk brush Itu yang Bener-bener Gak ninggalin Sticky marks ya Gak ada Bekas-bekas Brushnya Kalau menurut pendapat gue Untuk brush ya Kalian mau pake yang berapa ribu juga Itu tergantung dari penggunaan Jadi intinya Kalau kalian pake Brush khususnya Kalian abis blend gini Itu harus Jangan terlalu Apa ya Jangan terlalu tekan gitu Brushnya ini Hanya untuk ngeblend Bagian tertentu Contohnya sekarang Kayak gue lagi pake contour Yaudah Brushnya itu untuk Ngeblend conturnya Jadi Jangan sampai Terlalu kenceng Terlalu Apa namanya Kegesek-gesek gitu ya Selalu pake brush itu Di tap Lanjut ya Untuk brushnya gue pake Bloom maximum intensity pigment Blaster Ini Nomernya yang Warnanya namanya Titan Oke Warnanya orange Banget gitu ya Tuh kayak gini Dan Kalau misalkan Ternyata ya Setelah kalian mendengarkan Apa yang gue Omongin Barusan bahwa Untuk brush Pake yang mana aja Gitu ya Terus yang penting Dipakein di Produk Atau disandingkan Atau dibarengin Dengan produk yang Krim gitu kan Atau produk yang basah Nah selain itu Teman-teman Selain kalian harus Pake produk krim Atau produk basah Ya selain Trus powder Dan powder padat Bisa pake ini Ya teman-teman Intensitas Dari produknya itu sendiri ya Formulasi Pengaruh Terus udah gitu Banyaknya produk Yang dipake Juga pengaruh ya Teman-teman Jadi gak sepolos itu Kalian yaudah Tinggal pake aja Tapi tetep aja Tidak ada yang Berubah Selain dari Ngetepnya ngambang Ya jangan terlalu Sadis Selain dari Penggunaannya Untuk krim Atau untuk yang liquid Atau untuk yang basah Gitu ya teman-teman Masalah lainnya Ya yang mendukung Juga adalah Formulasi dari produknya Dan Jumlah Penggunaan ya Pemakaian Dari produknya itu sendiri Jadi kalau misalkan Terlalu banyak Juga bisa mempengaruhi Si produknya itu Tidak ngeblend Dengan baik Dan suka Peci Atau ada Bekas-bekas Bulunya gitu Oke untuk highlighter Gue pake dari Barbie XSK Ini Yang namanya Ice cream Gue lagi suka banget Pake ini Oke Cuma tipsnya adalah Pake dia sebelum Penggunaan powder ya Ini agak ada Creasing Di bagian Lipatannya Atau di bagian Yang ada Kerut-kerut Di bagian under eye Ultima tuh Delicate Translucent Face Powder Ini yang Warnanya Light Ya gue deketin Biar kalian Tidak penasaran Aduh pokoknya Sedikit banget Hanya Supaya Bagian sebelah sini Yang ada kerutnya itu Dia gak geser Dan gak nyangkut ya Gak creasing gitu Bener-bener di bagian sini aja Udah Begitu aja Ini di bagian-bagian Yang ada Garis-garis Di bawah mata gue Gue pakein Disitu Kelopak mata gue Dan Di bagian alis Jadi tetep ya Untuk bagian Kelopak mata Dan alis Ini wajib Disetting Oke Seperti biasa Gue pake Brow Cara dulu Ini warnanya Light brown Dari Makeover ya Ini kalo gak salah Si yang terbaru ya Temen-temen Yang seperti ini Ini namanya Instant volume Entian 24 hour Long lasting color Light brown Ya Satu kosong Dan gue akan pakein dulu Untuk nge-set Dan ini dia Ada bulu-bulunya ya Ada apa sih namanya Ada bulu tambahan gitu Temen-temen Oke Kalian bisa liat gak nih Tuh Jadi mungkin Manfaatnya Itu dia Untuk nambahin Atau Mentebalkan Alis gitu ya Supaya dia Bulunya ada nambah Bukan Seperti yang Gue mau Ya ini malah jadi Aut-autan Entahnya Karena Dia jadi Ngewarnain Bagian-bagian Luar Yang Kesentuh Gitu ya Temen-temen ya Gue tambahin aja Yang dari gue Ya temen-temen Yang seperti ini Tempatnya Tuh Oke ini yang Clear Yang gak ada warna Jadi sebenernya Gue gak perlu Sesuatu yang ada warna Tapi gue perlu yang Stronghold But The problem is This one Bikin Alis gue itu Jadi kayak Pake lem Bulu mata Tapi di alis That's The problem ya Temen-temen Karena Ya itulah Mungkin Karena harganya Lumayan ya Terjangkau ya Karena di video ini Juga memang Gue sengaja bikin Makeup yang Menggunakan produk-produk Terjangkau Alright Since this is Party makeup look Jadi gue mau Setting Bagian hidung gue Sebelah sini Karena di bagian Sebelah sinilah Yang Suka Berminyak Tapi dikit Banget ya Untuk bikin Produknya itu Stay Bener-bener Gak kemana-mana Ya Terus di dagu Karena di dagu Biasanya Berminyak Terus di bagian sini Dikit aja ya Temen-temen ya Dikit banget Segini aja Ya Dan Untuk Bagian mata Gue mau pake Blushnya Untuk Ngewarnain Dan It's supposed to be Dipakenya tadi Di awalnya Lupa Lupa Ya kan Lupatnya Pokok Oke Lupa tuh Gak inget Ya temen-temen Dan Kalau perlu Diratain Menggunakan Jari Ya temen-temen Terus Tambahin Pake Highlighter nih Dari Something Ini yang Warnanya Namanya Champion Dia Highlighter Agak ada Orange-orangenya That's why Gue Memilih Menggunakan Blush Untuk Dipadankan Dengan highlighter Ini Sebagai Warna Eyeshadow Gue Oke Terus Ambil Flat brush Kayak gini Ya temen-temen Pakein Di bagian Sini Untuk Ngasih Terang Bagian bawah mata Seperti biasa Cuekin aja Gak usah terlalu Pusing Ya Terus Jepit Bulu mata Atau eyeliner Eyeliner dulu ya Eyeliner basah Ini gue punya Yang dari Rose All Day Kolaborasi Sama Harry Potter Terus Tinggal dipake aja Dan Karena ini Untuk pesta Jadi Agak Keliatan ya Itu alasannya Kenapa gue memilih Warna Hitam Karena biasanya Warna coklat Ya kan Warna copper Supaya gak terlalu Gonjreng-gonjreng Gitu Eyelinernya Tapi ini mau pesta Jadi it's okay lah A bit darker Gak bakal Nyusahin orang kok Oke untuk Waterline Tetep ya Pake yang dari Something Yang velvet Sugar Cold Waterproof Ini warnanya yang rebel Khusus untuk di Bagian waterlinenya Aja Oke penjepit Gulu matanya Dari Sue Mura Ya temen-temen Dan The Volsys Last Leaf Dari Maybelline Untuk mascaranya Oke sebelum ke alis Gue pake dari Rose All Day 3 Peptide Lip Care Lembapin dulu bibirnya Jadi sebelum pake Lipstick Harusnya sih Tadi dari awal ya Temen-temen Pake dulu Lembapin bibirnya Alright Untuk bibir Gue pake dari Statement Beauty Eh salah Ini bukan warna yang ini Ini warnanya yang Cherry Balm Temen-temen Langsung pake Fokusin di tengah dulu Gue sukanya kayak gitu ya Fokusin di tengah Begitu juga di bagian atas Baru dipakein Melebihi Garis bibir Supaya bibirnya tuh Kayak lebih tebel banget Gitu ya temen-temen Hey Pasti lupa ya Dan pasti kaget Jangan lupa alis Ini pake dari NYX Micro Brow Pencil Ya temen-temen Seperti ini Ini warnanya yang Brunette Harusnya sih Dia coklat kemerahan gitu ya Kalau judulnya brunette itu Kebanyakan ya Setau gue Brunette itu coklat kemerahan Diisiin di Alis gue yang Ada botak-botak aja Di luar itu Tidak pusing Antep kan weh Gitunya Karena gue pengen Alisnya itu Bener-bener natural Walaupun Kita kondangannya Tetep weh gitu Alisnya jangan terlalu Ngejeblag gitu Kalau kata orang Sundama Well oke Jadi ini dia Hasil akhirnya Alisnya senatural mungkin Ya temen-temen Jangan lupa disemprot Dulu ini pake Max ya Fix plus Atau kalian bisa pake Apa aja Bebas lah ya Gak usah ngikutin gue Karena Anjing disini Sudah Mulai Mengeluarkan Suara-suaranya Karena sudah Waktunya Makan Sore Ya temen-temen Oke temen-temen Ini dari Dapatnya seperti ini Gue harus ngeliat Terus ke sana Supaya gue bisa Pastiin view findernya Itu fokus Ini alisnya juga Seperti ini Ya kurang lebih ya Temen-temen Oke dan dari jauhnya Seperti ini Kurang lebih Dan bener-bener kamu suka Intinya Praktis Cepat Gak terlalu banyak produk Yang dipake Dan bener-bener sih Bermanfaat Dan bener-bener kamu suka Kalau suka di like Comment, share, subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasinya Dan Jangan lupa Bahagia Kita ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih